Nurul Cinta, kita lanjutkan informasi pagi hari ini dari Ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022. Pasangan ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan harus puas menjadi runner-up. Ya, di partai final, pasangan berjudul The Deadies, takluk dari pasangan Malaysia. Babak final Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2022 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang telah rampung digelar pada minggu sore. Dalam ajang ini, pasangan ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan harus puas, finish sebagai runner-up setelah takluk dari pasangan Malaysia, Aron Chia, dan Sohwoyik di partai puncak. Padahal The Deadies mampu membuka permainan dengan baik. Hendra Ahsan sempat unggul lebih dulu di interval game pertama 11-6 dan terus memimpin hingga perolehan poin menjadi 18-14. Sayang menjelang akhir permainan, serangan yang dibangun Ahsan Hendra justu kerap gagal menghasilkan poin. Ganda Putra Malaysia akhirnya berhasil menyalip perolehan angka dan menutup kemenangan game pertama 19-21. Pada game kedua dominasi Malaysia, Kianta terbendung. Aron Chia dan Sohwoyik akhirnya berhasil keluar sebagai juara setelah menang game kedua 14-21. Secara keseluruhan, Indonesia berhasil menyumbang satu medali perak dan satu perunggu di kejuaraan dunia kali ini. Medali perunggu juga didapat dari sektor ganda putra melalui pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Terima kasih telah menonton!